Pemirsa bagaimana kondisi terkini di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat kita segera bergabung dengan Deriski Orta. Deriski, masih adakah pedagang yang berjualan di trotuar meski kerap ditertibkan hingga sore hari ini? Ya Reza dan Lofi, kawasan Pasar Tanah Abang memang menjelang sore hari ini sangat padat dan juga macet. Sehingga meskipun para Satpol PP ini merazia dan juga menertibkan kawasan Pasar Tanah Abang, ini masih saja para pedagang kaki lima juga masih membandel untuk berjualan di trotuar di pinggir jalan. Dan selain itu memang berjualan para pedagang kaki lima ini berdampak kepada kemacetan yang cukup parah ini terjadi. Dari kawasan Tugutani menuju ke kawasan Pasar Tanah Abang ini untuk di kolong jembatan ini sangat padat dan juga macet. Dan juga arah sebaliknya dari kawasan arah Slipi ke arah Tugutani atau ke arah pusat ini juga sangat macet. Dan Lofi serta Reza disini tidak hanya para pedagang kaki lima yang masih membandel, ini memang nampaknya juga para ojek online juga masih memarkir kendaraannya di pinggir jalan sehingga ini kemacetan cukup parah terjadi. Dan di kawasan Pasar Tanah Abang ini juga tidak hanya pasar namun kan juga dekat dengan stasiun. Ini jadi mengakibatkan kemacetan yang cukup parah. Dan tentunya ini menjadi PR bagi Pemprov DKI Jakarta serta peran dari masyarakat setempat juga untuk sadar untuk tidak menggunakan bahu jalan dan juga trotoar untuk berjualan dan juga parkir sembarangan. Demikian Reza dan Lofi.